Terkait COVID-19 tentu pemerintah sudah mengatur ya regulasi kebijakan dan keputusan bersama pemerintah daerah. Saya sebagai Wakil Gubernur terpilih nanti setelah dilantik tentu tugas saya membantu Gubernur Pak Anies untuk dapat memastikan seluruh kebijakan, keputusan yang diambil oleh pemerintah bisa dilaksanakan dengan baik. Saya akan membantu Pak Gubernur untuk juga memastikan seluruh sumber daya energi yang dimiliki DKI Jakarta bisa kita bersinergi positif bersama dengan seluruh elemen komponen seluruh warga Jakarta bisa perang melawan virus corona ini. Dan tentu syaratnya harus taat, harus disiplin, harus patuh pada keputusan kebijakan yang sudah diambil. Termasuk masalah physical distancing itu tadi menjaga jarak aman ya? Termasuk menjaga jarak ya di antara kita sekalipun dengan keluarga dimanapun kita berada. Jangan ada kerumunan, mencuci tangan dengan sabun, kemudian menjaga kesehatan, kekebalan tubuh. Kemudian yang paling penting dari semua adalah stay home ya, terus tinggal di rumah. Oke, terakhir ya Bang. Setelah Anda terpilih hari ini, kira-kira ada yang mau disampaikan apa kepada masyarakat yang nantinya akan menunggu kinerja Anda sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta menggantikan posisi Sandiaga Uno waktu itu? Apa yang ingin Anda sampaikan kepada publik saat ini, terutama warga Jakarta? Tentu saya berterima kasih pada dukungan pada masyarakat seluruh warga Jakarta dan mohon dukungannya terus bagi Pak Anies dan saya untuk dapat menyelesaikan tugas sampai 2022 dan mengajak pada kesempatan ini untuk seluruh masyarakat kita bersinergi, bekerjasama sesuai dengan visi yang disampaikan. Kita ini konsepnya adalah melibatkan, menggerakan, dan memanusiakan. Jadi seluruh elemen, komponen, komunitas, LSMK, akademisika, toko, agama, mahasiswa, pemuda, bahkan media kita libatkan bersama untuk bersama-sama membangun Jakarta. Dan sekarang tugas kita yang utama adalah kita bersama-sama bersatu melawan virus corona. Terima kasih.